Berjumpa lagi teman-teman di channel Zarena Official Channel yang akan memberikan informasi dan tutorial tentang dunia persifutan Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang udang lagi Khususnya udang pancet atau udang windu atau udang tiger prawn Nah, ada tiga macam penyebutannya tentang udang ini Nah, udang ini seperti apa saja dan bagaimana tips, cara memilih Agar mendapatkan udang yang apabila kita untuk stok dalam jangka waktu yang lama Dan penyimpanannya yang benar itu bisa awet dan bisa maksimal Nah, baik kita bagaimana caranya Tapi sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas udang lagi Yaitu spesifikasinya ke udang pancet, udang windu, atau udang tiger prawn Tiga macam ya penyebutannya, tapi memang begitu Baik, di video saya sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya membersihkan udang Cara memilih udang, khususnya untuk kulit tua dan kulit muda Nah, kalau kulit tua itu biasanya dia akan lebih lama Awetnya apabila di stok Nah, bagaimana kalau kita menemukan udang yang sama-sama kulit tua Tapi dia lebih awet dalam penyimpanannya nih Nah, ini apabila ibu-ibu atau teman-teman yang mau membeli udang Misalkan dalam jumlah yang banyak untuk dikonsumsi Minimal untuk dikonsumsi keluarga Misalkan mau beli 3 kilo atau 5 kilo gitu Nah, terus mau disimpan di kulkas, di freezer-nya kulkas Biar awet dan tahan lama Dan bagaimana cara penyimpanannya Nah, di sini kita akan kupas tuntas Kita akan berikan tipsnya Bagaimana caranya Baik, ini ada yang akan saya sebutkan Dua macam jenis udang, khususnya udang pancet Seperti gambar di sini Ini namanya udang pancet Tiger prone Atau ada sedikit warna kekuningan Belang-belangan seperti macan Nah, yang di sini Yang ini Ini sama-sama juga udang pancet Tapi kebelang-belangannya Tidak terlalu signifikan kelihatannya Warnanya cenderung ke hijau lumun Nah, dari kedua udang yang saya sebutkan tadi Kedua udang ini Itu Bagaimana caranya Cara memilihnya Dan Udang mana yang paling awet untuk disimpan Nah, baik Jadi Jenis kedua udang tadi Bentuk udang tadi Udang pancet tadi Itu yang paling awet adalah Udang pancet Yang tidak ada belang-belangnya Jadi, begitu ya Apabila teman-teman membeli udang saran saya Pertama, syaratnya Warnanya benar-benar hijau lumun Bahkan mau mendekati ke hitam-hitaman Hijau lumun lah warnanya Terus yang kedua Masih sekel Semengkel Bahasa Jawanya itu Dipegang itu masih Mendal Dipegang begini itu Si udang itu masih mendal Terus Di bagian punggung Kepalanya udang Ini saya kasih contoh nih Udangnya ini Di bagian punggungnya Yang kasih saya Kasih tanda Anak panah ini Di bagian punggungnya itu Tidak Menimbulkan Warna kuning Mulus Dari ujung kepala Dari ujung Apa ya Sungut Dari ujung Sungut lah Bahasa Jawanya itu Sampai ke ujung ekor Yang lancip-lancip ini Udang kan Ujung ekornya kan Lancip-lancip tuh Itu posisinya Masih hijau Lumun semua Nah disitu Itu udang yang paling kuat Paling kuat Tahan lama Untuk di stok Di dalam Preser Gitu Nah Terus bagaimana Cara penyimpanannya Biar itu dia Kuat dan tahan lama Tidak rusak Pada saat posisi Disimpan Nah disini Saya kasih teman-teman Saya kasih Info Yang sesimpelnya saja Teman-teman Bisa beli Box teroform Box teroform Khusus makanan itu Seperti kalau kita Beli bubur ayam Atau beli apa Nah seperti itu kan Ada box teroform tuh Seperti itu Nah disitu Teman-teman bisa Menggunakan itu Tata yang rapi Seperti udang Mau berbaris-berbaris Atau seperti Orang mau upacara Begitu Tata yang rapi Kepala dengan kepala Kepala dengan kepala Kepala-kepala dengan kepala Dibariskan Begitu Nah disitu Nah nanti kalau sudah Kalian Tata yang rapi Jangan sampai Itu Ketekan-tekan Madet Bahasa Jawanya Itu madet Nah Itu nanti langsung Ditutup Steroformnya Ikat pakai karet Nah masukin lah Disitu Di Freezer Pulkas tersebut Nah Loh Misalkan Freezer saya kecil Terus sudah Dikasih Daging-dagingan yang lain Seperti Daging ayam Daging sapi Atau ikan-ikanan yang lain Nah disini Saya kasih solusi Kembali Tata yang rapi Dalam Plastik es Nah plastik kan Plastik yang bening itu Itu kan Bermacam jenisnya Ada yang kuat untuk Dimasukin di freezer Kalau misalkan kita Beli di toko-toko plastik Kita Minta Paling kan Plastik yang bisa Buat bikin es Nah Plastik seperti itu Nah Ukuran plastiknya Sesuaikan Sesuai kebutuhan Teman-teman Misalkan Teman-teman itu Beli Udangnya itu Di atas 5 kilo Belilah plastik Yang ukuran Sekiloan Atau ukuran 2 kiloan Nah disitu Kalian tata rapi Gitu kan Sama dibarisin Udangnya sama dibarisin Agar apa Agar Tidak berantakan Tujuannya Biar kita itu Rapi udangnya Pada saat Nanti ditoyeng Atau dicairkan Nah udang tersebut Itu tuh Antara kepala Dan kaki-kaki Dan antara kepala Dan ekor Itu tuh Tidak gampang Protol Kepalanya Nah jadi begitu ya Gampang lepas Bukan gampang Protol Nah Begitu caranya Itu Untuk Tempat Yang Sangat Paget Sekali Atau Meminimalisir Agar Tidak Memakan Tempat Tapi Kalau seperti itu Nanti pada saat Ketimpa 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 Barang-barang Lain ya Udangnya Nanti Cepat Cepat Lembek Gitu Nah saran saya sih Pakai Stereoform Itu akan Lebih aman Apabila Teman-teman Mempunyai Tempat Atau Freezer Yang memadai Untuk Buat Men-stok Udang tersebut Jadi begitu Nah Kesimpulan Dari video ini Adalah Memilih Udang Pancet Itu tuh Kalau Yang bagus Itu Seperti itu Dia masih Dagingnya Masih sekel Masih Mendel Intinya Enggak lembek Enggak letoy Terus Kulitnya Masih Hijau Tua Yang warnanya Hijau Tua Terus juga Nanti pada saat Proses penyimpanannya Seperti Yang saya Sebutkan Tadi Di depan Gitu ya Pakai Stereoform Atau Dengan Plastik Filet Sebutan Di pasar-pasar Ikan Namanya Itu Plastik Filet Untuk Sebutan Orang Awam Itu Namanya Plastik Es Nah Menggunakan Itu Kalian Teman-teman Buat Nyimpen Dalam Kurun Waktu Yang Lama Asalkan Posisi Si ikan Tersebut Kondisi Beku Saya Berani Menjamin Saya Berani Berbicara Dalam Setengah Tahun Pun Kuat Si udang Tersebut Untuk Dikonsumsi Juga Masih Bagus Nah Oke Cukup Sekian Saja Video Penjelasan Dari Saya Mengenai Tips Cara Memilih Udang Dan Cara Penyimpanan Udang Yang Baik Dan Benar Agar Bisa Tahan Lama Ya Teman-teman Oke Sampai Berjumpa Lagi Di Video Zarena Official Selanjutnya Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Biar Channel Ini Semakin Berkembang